Punya penghasilan sama, perempuan harus ini, harus ini Tapi mau gak perempuan suruh naik genteng gitu misalnya Ya secara fisik bisa, harusnya perempuan naik genteng kan gitu loh Mbak, saya bangga banget caleg kita bisa baca Yasin Orang udah banyak ngomongin calon presiden Tapi calon wakil presiden juga game yang menarik Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua balik lagi bersama gue Fasko Rusemi di Macan Idealis Hari ini gue kehadiran tamu yang mungkin kalian, coba ya Gue mau jelasinnya gak usah dijelasin lah ya Sama Rahmani Thank you Bang Fasko, ini temen debat gue dulu Sekarang kita udah dateng kesini karena politik harus cair Benar, kalau itu benar harus cair Intinya setiap gagasan yang kita jual bukan kita jual apa ya Bukan kita jual kemarahan lah Di saat teman kita kalah, gue kalah Ya udah kan Siapa tau nanti kita bertarung lagi gak tau Atau berteman mungkin Tapi selama kalau gagasannya sama ya Kalau gagasannya beda ya kita bertarung lagi Gapapa, seru kan benar Gagasan loh Iya, iya gagasan Sam, sibuk apa Sam? Baru lulus kuliah, sekarang balik ke Indonesia Emang lagi bangun platform yang fokusnya ke media Fokusnya ke isu politik, ke perempuan juga Mayoritasnya ke perempuan Terus lagi fokus juga nih galang dana untuk bantu korban-korban kekerasan seksual Yang butuh bantuan psikologis Kan banyak dari mereka yang trauma kan Kalau misalnya abis mengalami kekerasan seksual Biasanya butuh bantuan psikologis, ke psikiater segala macem Itu juga kita bantu biayain mereka yang mau pergi ke psikologis Wow, wow Samara ini baru lulus S2 di New York ya IP 3,9 Lu borong semua IP? Enggak Kan gue sebenernya ini IP 3,9 tuh gue sebel banget kemarin Oh gitu? Karena ada satu Harusnya gue tuh bener-bener pengen banget dapet IP 4 Tapi kesempuran kan hanya milik Allah Bener gak? Kesempuran hanya milik Allah Dia 3,9 aja ga puas loh tetep Ada satu mata kuliah gue dapet A- gitu Oh gitu? Iya Itu lo kesel kaya karena A- itu A- itu Padahal itu gue ngambil mata kuliah itu Karena untuk menemenuhin kredit gue aja Biar kalo misalnya di Amerika tuh harus full time Kalo lo internasional student kan Masih soal internasional harus full time Nah Di mata kuliah itu tuh Tugasnya tuh ada tugas individu sama tugas kelompok Yang gue tugas individu gue udah A semua nih Nah yang tugas kelompok kan lo gak bisa ngatur temen-temen lo Untuk niat seniat lo kan Gue dapet B yang tugas kelompok itu Akhirnya Jadi A- deh Jadi A- deh Jadi A- Itu kan berarti kalo bicara kelompok ini di uji juga Bagaimana Samara bisa mengkonsolidir gitu kan Iya iya Bener Emang sih Tapi ya Pinter aja gak cukup gitu maksudnya Gak cukup Bener 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 Jadi ya harus terima Berarti itu kekurangan kan Masih harus diperbaiki Belajar lagi Bener Tapi ini 3,9 lagi gak puas loh Sam Samara kenapa tertarik dengan isu-isu perempuan Apa yang ngebuat Samara jadi kayaknya Sekarang itu yang Samara Omongin terus Lebih kesitu sekarang Iya iya Sebenernya lebih ke pengalaman kemarin kan 5 tahun berpolitik Dan di 5 tahun berpolitik itu Kita ngeliat banyak banget isu-isu perempuan itu yang gak jadi fokus Dan juga mengalami berbagai macam serangan yang basisnya tuh hanya kepada politisi perempuan Misalnya nih kalau misalnya Ini bukan hanya politisi perempuan sih Tapi setiap tokoh publik perempuan Jadi kalau misalnya Bang Fasko nih ya Bang Fasko ngomong di TV segala macam Debat dan lain-lain Orang tuh biasanya kemungkinan besar ngirang Bang Fasko Apaan sih Fasko omongan lu gak jelas banget lu Ya kan gitu segala macam Itu udah personal Tapi kalau perempuan tuh levelnya lebih parah lagi Yang mereka serang bukan lagi omongan lu gak jelas Otak lu gak pinter segala macam Tapi mereka biasanya ngomongnya kayak Ah lipstick lu gak bagus gitu kan Rambut lu ini nih Aduh lu Apa kok pipi lu tembem Jadi mereka tuh serangannya tuh pada tubuh perempuan Itu yang selalu dihadapi sama berbagai macam politisi atau tokoh publik perempuan Terus juga isu-isu perempuan tuh gak jadi fokus gitu Ketika kita bicara masalah isu-isu politik Bahkan ketika pemilu tuh ya orang banyak bahas berbagai macam isu ekonomi, isu ini, isu itu gitu Tapi gak pernah ada yang bahas misalnya isu perempuan Kayak waktu itu lagi rame-ramenya Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual Sekarang udah jadi undang-undang nih Tapi dulu belum jadi undang-undang Dan kayaknya tuh hampir jarang banget orang bicara itu Padahal orang Indonesia, perempuan Indonesia tuh mengalami kekerasan seksual tuh hampir tiap hari gitu Jadi makanya tuh aku ngerasa Aduh kayaknya kalo emang harus fokus ke satu isu yang bener-bener aku percaya Dan aku pengen banget perjuangkan memang isu perempuan Jadi kalo bicara isu kekerasannya itu Karena memang samara merasa mengalami ditindas Atau mungkin dilecehkan secara seksual Iya aku pikir iya lah Artinya itu kan sebenernya orang selalu nganggap pelecehan seksual itu kan semua sentuhan fisik kan Orang kalo misalnya kayak pemerkosaan atau sentuhan fisik tertentu Atau kayak catcalling gitu manggil-manggil sweet-sweet gitu segala macem Emang jelas tuh pelecehan gitu Tapi kan pelecehan yang juga gak kalah jelas adalah pelecehan verbal Pelecehan yang ada di media sosial gitu Kayak misalnya mengomentari tubuh perempuan dan lain-lain Itu kan bentuk pelecehan juga sebenernya Tapi kalo bicara serangan verbal di sosial media Atau di media lah ya sama netizen Bukankah itu sebuah konsekuensi yang memang harus diterima Oleh para politisi-politisi perempuan Karena laki-laki pun juga ya tadi tapi Ke fisik tapi mungkin ya banyak juga ke fisik kok Emang sih susah untuk kayak ngubah kok Yang udah ganteng aja masih dibilang jelek lu Mamput lu miring Emang gitu kok Emang itu konsekuensi tapi juga gak boleh dinormalisasi Jadi kalo misalnya ditanya bis Gak boleh dinormalisasi Bener kan? Kita gak terima gitu Maksudnya kita tahu bahwa Udah lah se... Ini aku ngomong kayak gini mungkin di berbagai media Udah puluhan ribu kali, ratusan kali gitu kan Tapi apakah itu akan membuat orang-orang jadi berhenti nyerang? Kan gak juga Jadi itu konsekuensinya itu Tapi kenapa tetep ngomong kayak gini meskipun bakal tetep diserang Ya karena kita gak boleh nganggep itu normal gitu loh Karena kalo itu dianggep normal Nanti orang-orang pada umumnya Atau orang-orang yang masih bisa tercerahkan Nganggep oh gak apa-apa kok kalo kita ngatain badan orang Gak apa-apa kok kalo kita... Ngelecehin orang Itu yang gak boleh dinormalisasi gitu Karena kan kalo kita politisi jujur aja Bang Faskuni pasti kita tahu Kita udah terlalu biasa kan diserang Sampai akhirnya juga udah gak ada rasa Nah aku... Ya udah lah gitu Jadi aku juga sebenernya kalo diserang tuh udah gak ada rasa gitu Tapi aku ngomong kayak gini tuh bukan karena baper apa segala macem Untuk kayak ngasih pesan eh ini tuh gak bener Gak boleh kita normalisasi ke orang-orang lain Intinya dibuat sebuah standar tertentu gitu ya Tapi gini Sam Kalo case-nya itu Gue kok ngeliatnya itu Konteksnya tuh hilir ya Ya Kenapa gak Samara misalnya fokusnya ke wilayah hulunya Agar misalnya ya hulu dibersihin dulu tuh airnya Biar kalo kita bersihin hilir terus ya gak akan selesai kan Iya Kenapa di hilir yang Samara bersihkan Misalnya gini, ini kan konteks serangan verbal Kelecehan seksual dan lain-lain itu Karena di hulu sistem kita memang Mau gak mau dampaknya seperti itu Pemilihan one man one vote yang akhirnya Orang Samara tau gak Mungkin ada juga efek yang dilihat orang-orang Ketua kepala daerah Eh lu pilih Besok polisi apa? Pilih ini bang Kenapa? Ganteng bang Oh iya Itu juga sebenernya gak boleh loh Bukan karena Jangan hal yang negatifnya aja Hal positif untuk Keterpilihan juga Dari sisi itu ya harusnya jangan Bukan gagasannya Gue kadang-kadang gue bingung gitu Ini kok Jadi politisi adu ganteng-gantengan Politisi adu cantik-cantikan gitu kan Itu gimana Samara renang-renang ini? Ya aku gak setuju sih dengan Ya kalo milih politisi berdasarkan kompetensi ya kan Kompetensi, gagasan, programnya apa segala macem Itu pasti nomor satu gitu Karena Kalo milihnya karena Kenal doang Tau doang Pernah liat di Spandu kita coblos gitu kan Atau milihnya karena ganteng Kayak cantik ya Kayaknya orangnya baik Dan itu emang Pernah kejadian bang Vasko Ini gue cerita dikit ya Waktu dulu jaman-jaman gue kampanye Itu gue udah Mempersiapkan Ini pertama kalinya aku busukan Ini adalah pertama kalinya aku turun ke masyarakat Jakarta Selatan Ini Dapil ya dulu nih Ini Dapil ya Selatan kan? Selatan Ini pertama kalinya Pertama kalinya Waktu itu aku datangnya ke area Lebak Bulus Aku ingat Dan dibuat pengajian disitu Setelah pengajian terus Habis itu bakal ada kayak sesi ramah tamah Terus kayak cerita program Nah karena ini pertama kali turun ke masyarakat Aku ada kayak deg-degannya juga lah gitu Aduh pertama kali nih gimana gitu kan Jadi aku bener-bener mempersiapkan sampai bener-bener Oh ntar mau bicara program e-budgeting nih Untuk mengemerangi korupsi segala macem Pas datang kan pengajian kita datang menghargai warga yang buat pengajian kan Baca Yasin lah Baca nih Yasin Baca Yasin Setelah baca Yasin Aku jelasin nih program e-budgeting segala macem Pas aku jelasin program e-budgeting segala macem itu warga tuh bener-bener melongo Ini ngomong apa nih? Aku ngerasa oh kayaknya gak ngerti Kayaknya bukan masalah aku meremehkan atau mereka gak ngerti Tapi kayaknya ini sesuatu yang jauh banget buat mereka gitu Mereka gak bisa paham bahwa ini tuh sesuatu yang ada dampaknya langsung pada mereka besok gitu Kayak aduh pusing banget gitu kan kayaknya ribet Tapi sesuatu yang mereka inget adalah pas aku balik duduk Bukan mereka ngomongin bagus mbak ngomongin atau bagus program men Mbak saya bangga banget caleg kita bisa baca Yasin Gitu Itu yang ngomongin aku inget banget Itu bener-bener aku inget banget sama momen itu aku inget banget Dan itu iya hebat banget bisa baca Yasin bisa baca Yasin Jadi artinya apa? Artinya banyak dari warga kita itu yang kalo misalnya milih seseorang Atau percaya sama seseorang tuh berdasarkan apa yang mereka lihat di keseharian Tapi kan standar mesti naik nih kalo misalnya untuk wakil rakyat Standar baca Yasin segala macem sih oke bagus mantep bisa ngaji mantep Itu standar umum lah Standar umum gitu Tapi kan bisa ngaji gak ada kaitannya sama dampak membantu warga gitu kan maksudnya gitu Jadi yang harus kita naikin standarnya adalah ya bisa kerja gitu Yang harus dilihat bisa kerja bisa punya program apa enggak Nah ini untuk ini bisa sampe ke level itu butuh waktu bang Vaskul Dan isi kepala jadi gak dilihat deh jadinya ya Bener banyak yang kayak gitu Karena gini loh kalo gue ngeliat kan gini sampe Mungkin gue agak berbeda sama yang lain ya Sama senior-senior aktivis informasi Kalo gue ngeliatnya Disaat sila keempat kita ini tidak berjalan dengan baik Menurut gue sekarang polanya akhirnya gak ada lagi khidmat berkebijaksanaan dalam hal memilih Orang memilih karena samara bisa bahasa yasin Bukan karena samara menyampaikan program atau ide gagasan samara yang mungkin belum nyampe di tantaran tertentu Makanya kan ada di Pancasila kita ada yang namanya keterwakilan itu kan untuk memilih Itu dipercayakan kepada satu orang tokoh Udah lah yang lebih khidmat berkebijaksana dalam memikirkan untuk memilih siapa itu si sosok siapa gitu misalnya Sosok walinya disitu atau sosok ini disitu Akhirnya samara ngomongin program Cocok sama mereka bisa masuk gitu kan Tinggal mereka udah kita milih yang ini Cocok buat kelompok kita Misalkan gitu Sekarang gak ada loh sam juga Lebih ke samara kalo mau kampanye seolah wilayah Ya pake makeup yang lebih cantik aja kan Misalnya jadi lebih efektif gitu kan Jadi akhirnya Wah iya cantik ya ini calegnya misalnya gitu loh Atau gampang ya ini calegnya Keren gitu kan Atau jangan-jangan bisa nyanyi calegnya gitu ya Iya iya ada juga yang kayak gitu Aku pikir ada pasti di berbagai macam Ada kan ketua umum yang nyanyinya bagus ya Oh siapa itu ya? Ada ya? Ketua umum partai Oh gak tau itu siapa? Seolah-seolahnya Fansnya juga banyak Oh gitu Kirain Fasku Rusemi Fasku Rusemi bisa nyanyi Bisa bikin Youtube All in one dia Itu bukan karena itu ya Bukan karena bicara gini ya Tapi Tapi akhirnya Demokrasi kita jadi gak sehat sam Jadi orang Gimana ya orang Buat ngeupgrade atau ngegerek sebuah Eritabilitas atau yang otomatis harus didorong-dorong oleh popularitas Itu Disupply sama orang-orang yang Bukan gagasannya kan Iya iya Bener gak? Bener Sama orang rasanya? Iya artinya gini Banyak orang-orang yang memang mengandalkan popularitas doang ketika maju Dan memang popularitas itu jadi peran yang sangat penting ya Artinya Partai banyak yang ngeliat Udah lah selama orang ini populer Ehm Dan orang ini itu Bisa mendapatkan suara Kita kasih deh Dapil yang bagus Daerah pemilihan yang bagus gitu Nah itu persoalan Karena Bener sih popularitas penting Tapi yang juga lebih penting dari popularitas Orang ini adalah orang-orang yang ngerti Kalau menurut aku sih Kita realistis aja lah Partai gak mungkin gak nyari orang yang populer Kalau gak ntar suaranya gak bisa naik kan Karena polanya begini Tapi kan paling gak bisa dikasih kaderisasi yang bagus Diberikan materi substansi yang bagus Segala macem Kalau misalnya enggak gimana? Gitu kan Jangan karena Dan gini sih Bang Fasku Aku sebenernya juga tetep gak percaya Bahwa popularitas itu cukup untuk menjadikan seseorang itu Orang yang hebat Jadi misalnya gini Kalau negara ini itu bener-bener Mengandalkan popularitas untuk memilih pemimpin Pasti Bang Haji Roma Irama Partainya udah masuk ke parlamin Bener gak? Bang Haji siapa sih artis di negara ini? Yang punya fan Dan fan-nya tuh mengakar seperti Bang Haji Roma Irama Betul Aku pikir gak ada Tapi terlepas dari Ini dengan segala hormat dengan Bang Haji gitu kan Terlepas dari apapun itu Dia buat partai Tapi kan partainya juga kesulitan tuh Untuk lolos ke dalam parlemen gitu kan Artinya Kesuksesan dia Popularitas dia sebagai seorang Raja Dangdut Itu gak serta-merta Terkonversi atau berbalik Menjadi suara yang membuat orang tuh berbundung-bundung Dukung dia untuk masuk ke dalam DPR gitu loh Makanya Gak bisa kalau kita menjadikan sosok Hanya sosok artis sebagai Sebagai wajah dari sebuah pergerakan Sosok wajah Ya segala macem lah politik ini gitu Jadi aku gak cocok dengan itu Kecuali Memang artis ini adalah Memang dia kompeten Bagus Top gitu Jadi bukan hanya popularitas Berarti udah kompeten Ada beberapa orang yang kayak gitu Kayak misalnya nih Aku sebut aja nama nih Yang bagus nih Ekopatrio Orang mungkin meremehkan ekopatrio kan Karena dia anggap dia Wah dulu pelawak Bisa apa ekopatrio gitu Tapi kalau kita ngobrol nih Emang orang-orang di Jakarta nih Yang ada di PAN nih Ekopatrio kerjanya bagus gitu Dan Dari aku ngobrol sama dia Dia ngerti banget sama politik Jadi ada nih artis-artis yang emang Memang serius Dia masuk kesini bukan cuma mau mengandalkan popularitas Dia mau jadi Mau jadi orang berhasil Nur Arifin misalnya kan Di Gerindra siapa tuh yang kayak gitu Di Gerindra ada beberapa lah ya Soalnya nih malu nih misalnya kita Ngambil Ngebajak Youtube-nya Vaskur Sebi Gak nyebut Gerindra Gual Karpana Gak Ahmad Dhani Oh iya Ahmad Dhani bagus ya Bagus Tapi pasti ada gak Pasti gue yakin Ada artis-artis yang bagus tuh ada Tapi Yang bahaya Kalau cuma mengandalkan popularitas Dan berasa bagus Tapi sebenarnya gak Gak punya Kompetensi Gitu bang Ya Eh mau gak mau jadi gitu Tapi kalo jadi ketua umum Cocok gak Kira-kira Yang gitu-gitu Ya tadi contohnya Bang Haji Roma Irama Maksudnya belum tentu konversi gitu Bang Haji Roma Irama bagus kan Jadi Samara gak setuju ya Kalo pencanyian jadi ketua umum partai Ya gak Bukan berarti gak setuju Kalo bagus gak apa-apa Kalo bagus gak apa-apa Kalo bagus gak apa-apa Kalo jelek jangan Ya jelek jangan Artinya fair aja kan Maksudnya gini Orang tuh kalo menganggap yang penting kan populer aja Gak apa-apa kalo artis lama bagus Kalo artis Kita jadiin ketua umum Pasti bisa mendongkrak popularitas Itu kan yang orang harapkan kan Kalo menurut aku Ya artis atau gak artis Siapapun itu orang harus lihat dari segi kompetensi Bener gak sih? Betul Jadi kalo emang dia artis yang pintar Kompeten, jago, top Wah gak apa-apa Dia jadi orang presiden Ukraine aja Komedian kok bagus dia gitu kan Tapi kompetensinya dulu ini Jangan popularitasnya dulu gitu Walaupun kalo bicara presiden Ukraine sekarang Ya akhirnya Ya kewalahan sendiri tuh negara Ya kalo itu ribet Ya kalo memang di awalnya Yang diandalkan adalah Untuk ngedorong ininya Ngedorong popularitasnya Ya gue setuju sama-sama Gak akan juga berbanding ngelurus Karena ya kalo mau fair ya Dulu banyak juga Slankers yang milih Prabowo gitu misalnya kan Dulu banyak juga Amat Dan Baladewa yang akhirnya milih Jokowi Akhirnya kan juga gak Gak serta-merta Sosok seorang artis itu Bisa mengarahkan Pilihan politiknya Rakyat Indonesia Ataupun fansnya Iya bener banget Memang bener Mereka bisa nge-fan Misalnya nih aku Aku waktu Aku suka banget sama lagu-lagunya Ahmad Dhani gitu Tapi apakah aku akan punya Pilihan politik yang sama dengan Ahmad Dhani Kan enggak gitu Jadi orang tuh bisa membedakan gitu Jadi Tapi kan Samara jadi ini gak Jadi apa Jadi akhirnya Menjadi korban Tidak bisa nonton Mbak Lo Dewa lagi gitu Dewa lagi Wah nggak Wah ada Samara disitu Mati kan Ada 19 19 Iya 19 19 pendukung Ahmad Dhani Wah ribet Iya kan Biasalah gitu-gituin ya Ini KDRT juga lagi kenceng nih Tam Hmm Gimana gimana? Itu gak Ini Samara Gak apa namanya Gak Gak juga fokus kesana Fokus kesana Sangat fokus Ini kayak sekarang ada kasusnya Fenomen Linda Sebelumnya ada fokusnya Leslie Kejuara segala macem kan Nah itu Kalau kita lihat dari kasusnya Fenomen Linda Itu bisa belajar banyak banget tuh Belajarnya gini Jadi Fenomen Linda itu kasusnya kan dia di KDRT sama suaminya selama 3 bulan Udah 3 bulan itu proses KDRT Tapi dia gak memberitahukan itu kepada publik Dia gak buka sama sekali Terus Selama 3 bulan itu suaminya juga gak memberi nafkah sama dia gitu Jadi dia bener-bener menghidupi dirinya sendiri gitu Nah dari kasus Fenomen Linda ini kita bisa lihat akar persoalan perempuan gitu kan Persoalan yang pertama nih Kalau KDRT itu masih dianggap sebagai aib suami yang harus ditutupi Gitu kan Jadi karena ah jangan deh nanti ngebuka aib suami Aduh jangan deh gak apa-apa terima siapa tau dia bisa berubah Jadi banyak perempuan tuh yang sangat terkekang dengan kultur-kultur yang selama ini udah ditanamkan kepada kita Bahwa eh kalau dipukul atau diapain aja sama suami itu tuh gak serta-merta salah Mungkin dia lagi emosi lagi ini kita harus ngertiin gitu kan Jadi ya itu kultur harus memahami suami dan KDRT itu aib Padahal yang kita harus ingat KDRT itu tindak pidana gitu Kalau udah main tangan, udah mukul, udah apa-apa segala macem Itu udah masuknya kekerasan udah bukan sesuatu yang privat yang harus ditutupi Aib tuh kalau ngorok gitu kan Ngorok, suami tukang upil itu aib gitu kan Tapi kalau suami tukang pukul ini bukan aib Ini relasi toksik gitu, relasi yang gak sehat Yang kedua, Fenomen Linda kan gak dinafkahin selama 3 bulan Tapi Fenomen Linda untungnya adalah orang yang udah jadi artis lama Dia punya pendapatan sendiri Jadi dia bisa menghidupi dirinya sendiri Nah ini kita bisa bayangin nih Kalau ada perempuan-perempuan yang gak punya pendapatan sendiri Gak punya tabungan sendiri Ketika mereka dalam situasi seperti itu Kemungkinan besar mereka itu untuk tetap ada dalam relasi itu Stuck atau bahkan akhirnya gak bisa mendapatkan pendapatan untuk diri mereka pribadi Terus abis itu jadi gak jelas dan jadi penuh ketakutan hidupnya itu besar banget gitu Makanya ini akar-akar persoalan yang kadang membuat orang-orang itu bahkan gak bisa keluar tuh dari relasi KDRT Kalau yang kayak Fenomen Linda itu ya menurut saya masih beruntung karena masih ada privilege Beruntung dalam artian dia masih punya kemampuan nih Bang Fasko untuk keluar dari relasi gak sehat ini Yang gak beruntung lebih banyak lagi yang akhirnya tetap di dalam relasi itu Itu karena aduh gimana nanti anaknya yang mau duitin siapa, yang nafkain siapa Saya gak punya tabungan, belum lagi dikekang dengan berbagai macam pikiran Aduh udah lah kita terima aja sebagai istri segala macem gitu Jadi kompleks sih masalahnya Kompleks banget ya, tapi bicara budaya di Indonesia, bicara budaya ketimuran ya Ya memang masih dianggap aib untuk mengungkap hal itu sam Selama ini juga bicara isu kekerasan rumah tangga dan lain-lain itu Itu banyak disuarakan oleh generasi sebelum kita ya maksudnya Yang apa namanya, speaker-speaker sebelum kita Tapi tetep gak ada perubahannya Langkah konkretnya menurut saya Mara yang harus dilakukan apa? Selain diskusi, selain campaign-nya Sebenernya sih kita udah ada undang-undangnya kan, undang-undang KDRT udah ada Tapi kalau untuk KDRT ini kan aduan ya, delik aduan Jadi berarti harus melaporkan Nah untuk itu ya memang dari awal ya mungkin kalau misalnya pencegahannya ya Pencegahannya itu adalah pendidikan seksual Jadi orang sering menganggap edukasi seksual di sekolah segala macem itu Adalah edukasi-edukasi yang sifatnya pornografi Padahal enggak itu edukasi sistem reproduksi kita Edukasi juga apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan Itu harus ada dari anak-anak itu sekolah Ya kita masih anak-anak gitu Kalau misalnya udah besar mengubah sebuah mindset itu susah Jadi kayaknya emang harus diajarin dari tingkat pendidikan Tapi kan kita sendiri masih setengah-setengah soal itu Kenapa dong Mas Nadiem? Eh sebenernya terlepas dari apapun Mas Nadiem tuh udah lumayan bagus loh Kalau soal ini ya, artinya kayak Kemarin dia juga sempat ngesahin Permendikbud 30 Yang intinya fokusnya ke menjamin bahwa setiap mahasiswa itu Menutup kemungkinan mahasiswa mendapatkan pelecehan seksual gitu kan Dari dosennya, dari seniornya segala macem Karena kalau misalnya Bang Fas mengikuti nih Dalam beberapa tahun terakhir tuh ada aja kasus pelecehan seksual yang terjadi di kampus-kampus Dosennya lah gitu kan Kakak kelasnya lah, seniornya lah segala macem itu ada gitu Nah, si Permendikbudnya Mas Nadiem ini membantu untuk Kalau misalnya ada larangan-larangan hal-hal yang gak boleh Misalnya dosen, amasiswa itu gak boleh berada ketemu di luar lingkaran kampus Nah itu menutup kemungkinan-kemungkinan itu Sekarang ada Permendikbud nomor 30 Sempet ditentang juga rame itu dulu Tapi dia berani, bagus Oke, menarik ya Nah kalau bicara kesetaraan gender gimana? Gimana? Yang selama ini disampaikan oleh speaker-speaker yang memang Sukanya bukan sukanya apa ya Ketertarikannya dia terhadap isu-isu perempuan ini kan Itu biasanya sering disuarakan juga Iya Kesetaraan gender Iya Menurut Samara gimana? Kalau menurut aku sih kalau kita bicara kesetaraan gender ya Kita mesti ini dulu gak sih? Kembali ke tadi Bang, akarnya dulu gitu Sekarang tuh kalau kita lihat dari berbagai macam data Pendapatan perempuan di Indonesia itu masih jauh lebih rendah daripada laki-laki Bukan Bukan karena misalnya mereka kerja dalam posisi yang sama terus gaji mereka lebih kecil Enggak serta-merta karena itu Tapi karena banyak perempuan itu rata-rata masih bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang Gajinya secara struktur emang lebih rendah dibanding laki-laki Dan sektor-sektor informal Kayak misalnya jadi pengasuh rumah tangga Jadi tukang salon Apa segala macam itu rata-rata sektor informal itu banyak banget didominasi sama perempuan gitu Jadi akhirnya pendapatannya juga masih timpang Kalau mau bicara kesetaraan gender ya mesti sama-sama perempuan harus sama-sama punya pendapatan dengan laki-laki gitu Karena gini Kalau laki-laki memberi nafkah mau menyenangkan istri segala macam itu Harus dianggap sebagai sesuatu upaya yang menyenangkan gitu Bukan sesuatu kewajiban yang membuat tertekan dan membuat relasi itu jadi gak bagus gitu Jadi Harus ada ini bang sama-sama punya pendapatan gitu Jadi kalau misalnya suaminya gak baik mereka bisa mandiri gitu Kalau suaminya baik kan masalah gak usah dibahas gitu Ini kan kita bahas kalau suami gak baik, ininya gak bener Nah itu harus punya pendapatan sendiri Gimana cara bisa orang bisa kok bicara-bicara teriak setara gender tapi Kalau menurut gue tetap bicara ini ya Tugas pokok wanita ya bayi lahir ya dia minimal netekin gitu kan Jadi gimana dia mau setara secara penghasilan kan gak mungkin gitu Iya 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 Sebenernya bisa sih intinya gini Orang tuh Orang tuh menganggap Orang tuh menganggap Laki-laki juga gak hate gitu kan Perempuan hate gitu kan Nah ini kan ada hal-hal yang membuat mereka mungkin harus gak bisa terlalu produktif seperti laki-laki gitu Tapi kan gak boleh dong meskipun ada kebutuhan-kebutuhan biologis yang mereka butuhkan yang harus dibantu Itu membuat ada ketimpangan gitu Nah kita harus membantu supaya meskipun ada Kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi Ini membuat mereka tetap jadi setara gitu Kenapa misalnya Kita harus buat tempat penelitipan anak yang Apa bahasanya Ya terjangkau secara biaya gitu kan Terus abis itu harus dibuat Tempat ruang laktasi segala macem Itu harus ada gitu Ya berarti sampai kapanpun setara-setara tuh gak akan tercapai dong Kalau menurut aku itu tetap kestaraan Karena gini Karena tadi kayak aku bilang Kebutuhan biologisnya beda gitu Kalau misalnya kita Sama aja kan Kalau misalnya kita Main sepak bola gitu Main sepak bola Kebutuhannya Lionel Messi sama kebutuhannya Cristiano Ronaldo pasti berbeda gitu Tapi Messi sama Ronaldo diberikan gizi yang cukup Dengan kebutuhan masing-masing yang berbeda ini Untuk mereka bisa tetap berkompetisi di dalam lapangan yang sama gitu Jadi sama kan kebutuhan perempuan dan laki-laki itu beda Tapi kita harus memberikan Bantuan kebutuhan bagi keduanya gitu Bukan hanya perempuan Untuk mereka bisa sama-sama berkompetisi di lapangan yang sama gitu Gitu Kalau aku ngeliatnya kayak gitu Gue di kampus dulu di UI ya namanya Gue banyak banget Cewek-cewek yang jauh lebih pinter banding laki-laki Kan satu angkatan gue tuh cuma 50 orang Ujung-ujungnya Akhirnya Ya penghasilannya kalah mereka tuh mau main laki-laki Kenapa itu waktu itu alasan? Karena menurut gue ya Bicara kesetaran gender itu gak akan bisa tercapai Di saat faktor biologis itu Menjadi sebuah faktor penting Dan variable penting untuk Untuk sesuatu gak akan bisa setara Gimana kalau di saat perempuan bilang Untuk hal ini Sorry ya Untuk apa Para Yang Jangan di cancel Jangan di cancel Apa perempuan harus ini harus ini Tapi Tapi mau gak Perempuan suruh naik genteng gitu misalnya Ya secara fisik bisa harusnya perempuan naik genteng Kan gitu loh Mau gak perempuan Suruh ngangkat beras Misalnya tuh yang 25 kilo gitu kan Ya ujung-ujungnya Ya Pak angkat dong Pak Ya kan Lah lu gila-gini kesetaraan Gila ngangkat gue Kata deh Jadi kan jadi hal yang Sebenernya Apakah perlu disetarakan gendernya Atau kok memang sudah Dari awal Makomnya memang begitu Tapi kan itu Kalo menurut aku kan Itu masalah bagi-bagi tugas aja Bang Bang Esuo Misalnya gini Kalo misalnya soal Ngangkat ini Ngangkat itu Ngangkat ini Gitu kan Sebenernya Aku yakin juga Itu kan logika kayak gitu Logikanya sama bisa dikembalikan juga gitu Bisa gak lo Nyusuin Gitu kan Bisa gak lo Apa namanya Masak, nyuci baju Nah makanya Nah itu kan jadinya kan Kayak adu nasib kan Oh adu nasib Adu nasib Ini siapa yang lebih berat hidupnya Segala macem gitu Nah tapi Tapi makanya Kayak aku bilang Yang disebut kestaraan itu Kita harus Harus ubah nih perspektif untuk kestaraan Kestaraan itu bukan Bukan serta-merta Aku ngasih Bang Fasko Satu sendok yang sama Terus ngasih orang lain Satu sendok yang sama Mungkin orang ini butuh Dua suap nasi Bang Fasko mungkin butuh Satu suap nasi Oke berarti keadilan Benar keadilan Nah Nah keadilan itu dibutuhkan Untuk membuat lapangannya jadi setara gitu Oke Kebutuhan biologisnya beda Memang apa namanya Landscape-nya Lingkungannya Segala macem beda gitu Nah Nah untuk memberikan mereka bisa jadi setara Lagi-lagi kembali kepada kebutuhan harus dikasih Supaya mereka setara gitu Bang Fasko mungkin sebagai laki-laki Udah lah Satu suap nasi cukup Perempuan mungkin Dua suap nasi gitu Tapi kan dengan memberikan kadar yang beda Mereka jadi setara nih Sama-sama bisa bersaing gitu loh Bang Fasko Jadi yang disebut kesetaraan gender tuh Bukan 100% semuanya itu diberikan sama Tapi membuat lapangannya jadi sama Membantu orang ini juga bisa Setara dan bersaing secara sama Oke oke Jadi setara Setara Makanya bahasanya tuh kalau Bahasa Inggris Bahasa setara gue gak cocok ya Bahasa setaranya Oh Satu Dua Menurut gue gak setara gitu loh Oh Ya iya Karena gue anak teknik ya jadi Iya ngerti Setara lah kalau Adil mungkin kita punya Punya sebuah Apa namanya Role of Trump sendiri jadinya Benar Menyesuaikan gitu ya Iya tapi sebenarnya yang disebut Kestaraan itu kan lebih kepada Medan lapangannya Opportunity-nya Kesempatannya Iya kesempatannya gitu Jadi Bukan tiba-tiba Laki-laki jadi perempuan Atau perempuan jadi laki-laki Enggak udah pasti kan udah pasti beda Udah pasti beda Udah pasti beda kalau dari segitu Yang perlu disamakan itu kan Kesempatannya Perhatiannya Dan lain-lain gitu Jadi itu Itu yang disebut Ustaz Jujur ya misalnya gini ya Gue punya misalnya Kalau gue punya restoran Iya Ya orang Yang orang tahu dari dulu Perempuan yang jago masak Tapi Kalau gue Sorry ya secara fair Gue akan rekrut Safe yang laki-laki Karena perempuan banyak banget Nanti ininya gitu loh Ntar dia Anaknya nangis lah Di rumah dia harus pulang Gimana bisnis gue Gak akan bisa setara dong Operating dirinya Jadi Sebenarnya Iya iya Karena gini Karena kenapa bisa kayak gitu Karena selama ini kita Membangun sebuah persepsi Kalau ngurus anak itu Urusan perempuan Nah Kalau nyusu memang Laki-laki tidak bisa melakukan gitu kan Tapi Menyusui melahirkan itu Bukan Yang bisa dilakukan oleh laki-laki Gak bisa digantikan Tapi kan mengurus anak kan Tugas bersama harusnya gitu Nah Persoalannya selama ini Kita selalu menganggap bahwa Ngurus anak itu tugasnya perempuan doang Padahal harusnya Tugas yang dibagi antara perempuan dan laki-laki Makanya kan Banyak Sekarang mulai bagus nih di DPR Segala macem Mulai mendorong adanya cuti ayah Diperpanjang Segala macem gitu Tapi juga jangan cuti ibunya dipanjangin banget Karena kalau cuti Nah ini Ini kadang-kadang juga salah kaprah pengambil kebijakan Jadi cuti melahirkan ibu mau dibuat 6 bulan Nah ini membuat orang gak mau memperkerjakan perempuan Kalau kayak gini gitu Jadi Semua itu harus proporsional Bang Fasko gitu Oh enggak Karena itu akan membuat orang-orang berpikiran seperti Bang Fasko Wah ngapain kita meng-hire Memperkerjakan pekerja perempuan Bikin susah aja 6 bulan Cuti melahirkan Nah Yang harus Nah mendingan memperpanjang cuti ayah Yang selama ini sedikit nih Kita panjangin gitu Kenapa Jadi akhirnya Bangun persepsi bahwa Tugas ngurus anak Tugas perempuan dan laki-laki Situasinya jadi sama Memperkerjakan perempuan dan laki-laki pun Mereka punya hak cuti untuk mengurus anak Aktivis perempuan harus mengurus politisi Juga pergi ke sini gitu Biar malah lakinya Oh ya kalau itu bener Bener dong Bener kan Iya Harus Kita harus mikirnya realistis Enggak boleh kita mikirnya Wah semuanya ini harus diperpanjang Harus di ini segala macem Itu menurut aku gak realistis Kadang kita mau melakukan hal-hal yang sifatnya progresif Hal-hal yang sifatnya Kesannya pro perempuan Kesannya Kesannya pro perempuan Tapi kita gak mikirin Itu jangan-jangan Bisa jadi bumerang malah gak menguntungkan perempuan Ya kayak cuti 6 bulan itu Iya 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 Benarik ini benarik Kesannya pro perempuan Tapi perempuan nyaman aja kok seneng nih Gini loh Samara mungkin Belum punya anak kan Belum Belum Sam yang namanya anak Sam Ditetein sama ibunya gitu ya Ya dia bisa diemnya sama ibunya Sama bapaknya gak bisa Kita gimana Kasih ke manya gitu kan Iya 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 Susah Hubungan biologisnya tuh melekatnya beda sama ibu Iya 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 Beda banget lah Ya walaupun nanti mungkin udah agak besaran itu Anak-anak mungkin bisa Bapaknya Saling backup tadi Saling sama rancangan sama makeup Tapi kalo bicara umur-umur golden age itu gak Berat Sam Bapaknya setara itu berat Gak bisa kita Nyata loh Sam Ya iya iya Emang pasti beda-beda lah Setiap keluarga aku yakin beda-beda gitu Ehm Tapi ya tetep kan harus dibantu dong ibunya Pasti Pasti Ujungnya paling Pak ambilin ini dong Oke Loh Akhirnya kan gitu Mbak Vasko pengalaman pribadi nih kayaknya Gitu oke Anak gue tiga cewek semua lah kan Iya 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 Akhirnya ya Ya gimana kita Anaknya nangis kita pegang Ya dia gak berhenti nangis Iya 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 Beb Jadi Mereka takdirnya gak sih gitu loh Enggak sih Kalo menurut aku gak sama sekali Justru nih menurut aku Orang tuh kadang salah Berpikir kadang Nah ini juga Kritik juga nih Kritik bahkan terhadap Ehm Sebagian kelompok Ehm Perempuan gitu Kelompok aktivis perempuan yang menganggap Bahwa kita sebagai perempuan Harus kayak laki-laki Itu salah menurut aku Oke Enggak aku gak setuju gitu Artinya gini Dengan kita mau Kita itu bisa jadi laki-laki Artinya bisa jadi laki-laki Jadi kayak gini Udah lah Gak mau jadi ibu rumah tangga Sama sekali Perempuan gak boleh jadi ibu rumah tangga Kan ada nih Gerakan perempuan tuh harusnya gak jadi ibu rumah tangga Perempuan harus 100% bekerja Perempuan jadi ibu rumah tangga tuh gak keren Perempuan jadi ini gak keren Itu ada yang kayak gitu gitu kan Nah itu berarti kita berpikir Kita mau jadi laki-laki gitu Kita mau Harus bisa bekerja Harus Ehm Apa Menganggap ibu rumah tangga tuh lebih rendah pekerjaannya Dibanding pekerjaan Yang misalnya kantoran Itu Nah itu masalah Karena gini Bang Fasko Susah bos Gak bisa Makanya susah kan Gak apa-apa Kita gak Yang kita mau itu kestaraan berdasarkan kebutuhan kita Bukan Tiba-tiba kita mau berubah dan bertransformasi menjadi laki-laki itu salah gitu Makanya aku gak setuju kalau kita menganggap Perempuan tuh harus kita berdayakan gak jadi lagi ibu rumah tangga Jadi pekerja Enggak harus gitu Yang salah gini Yang salah gini Yang aku kritik ya Ini aku gak bicara untuk semua orang Tapi aku bicara untuk diriku sendiri Yang aku kritik itu adalah Kalau perempuan mau bekerja Ya kan Perempuan mau punya bisnis Atau apapun itu Tapi mereka tidak diberikan kesempatan Itu yang aku kritik Tapi kalau mereka memilih nih Mereka memilih Saya memilih menjadi ibu rumah tangga Mungkin saya dagang-dagangan dari rumah Online shop segala macem gitu Tapi saya maunya mayoritas jadi ibu rumah tangga 80% kerjaan saya jadi ibu rumah tangga Itu pilihan mereka Loh itu harus dihargai Dan harus dihargai dan dianggap sebagai sebuah Sebuah keputusan dari perempuan yang berdaya Karena dia bisa memilih untuk menjadi itu Nah Kalau dia tidak ada pilihan Itu baru masalah gitu Nah itu Dan banyak yang gak ada pilihan Tapi banyak juga yang memilih Jangan yang memilih Dianggap wah ini Mereka perempuannya Gak mau berdaya Males-malesan Emang jadi ibu rumah tangga gampang Gak gampang Itu kerjaan lebih susah daripada kerjaan Kita-kita kantoran Iya lah Lebih susah gitu Karena kerjanya 24 jam itu Gak ada waktunya itu Waktunya kalau bicara kantoran jelas lah ya Iya Makanya Nah itu Bang Fasko Itu yang disebut dengan Kita maunya kestaraan Bukan mau menjadi Tiba-tiba bertransformasi menjadi laki-laki Enggak Oke Ini Samara Fokusnya Banyak sih memang orang yang bicara kestaraan Gue sepakat deh bicara kestaraan Kalau kita mau ganti kata-katanya ke keadilan Gender gitu kali ya Sebenernya aku tuh gak peduli Apa kata-katanya Bang Fasko Mau keadilan lah Tapi konteksnya Apa kok Bukan kontennya di situ ya Bukan kata-katanya yang penting Tapi apa yang dilakukan yang penting gitu Oke Oke Jadi orang akan terlalu pusing dengan Oh apa yang mau dibahas Apa kata-katanya Apa Apa yang harus Apa ya Misalnya Kita buat kampanye-kampanye yang Apa namanya Kadang-kadang tuh gak penting Kayak misalnya di barat tuh banyak kampanye-kampanye Pro perempuan yang gak jelas Ini sebagai contoh Gerakan feminisme barat tuh juga banyak dikritik oleh gerakan feminisme-feminisme yang di Asia Gerakan feminisme-feminisme yang ada Orang-orang kulit hitam banyak mengkritik itu Misalnya gerakan feminisme kulit putih di barat Kemarin ada kritik terhadap invasi Rusia terhadap Ukraina gitu kan Perang antara Rusia-Ukraina lah ya Mereka tuh gak apa yang mereka lakukan Mereka di Datang ke Evil Tower kalau gak salah di Paris nih Terus udah mereka gak menggunakan baju apa-apa Terus mereka protes Apa itu Maksudnya secara simbolik itu Keren gitu Terus efeknya terhadap perempuan apa gitu Dengan gak pake baju segala macem gitu Itu telanjang Iya Tapi itu dianggap sebagai gerakan pemberdayaan perempuan untuk mengkritik perang Rusia-Ukraina Tapi kan apa Iya tapi efeknya apa terhadap perempuan gitu Secara simbolik mereka yang menunjukkan bahwa kita perempuan berdaya Kita perempuan hebat Kita bisa bahkan gak pake baju dan orang gak boleh mengkritik gitu kan Tapi Itu simbolik Itu gak Gak konkret Itu gak ada efeknya Itu cuma diangan-angan gitu loh Yang ada efeknya itu Kita bantu nih perempuan-perempuan yang masih butuh Bantuan mungkin Kur Bantuan Apa namanya Pemodalan untuk mereka jalanin bisnis Mereka tuh ibu-ibu di warung-warung tuh Yang pendapatannya bisa kita naikkan gitu kan Itu ibu-ibu yang jualan di online shop Mending kasih bantu fundraising bantu mereka dana Itu loh Itu konkret gitu Dibanding gerakan-gerakan simbolik gitu Dan itu banyak gerakan-gerakan utamanya di barat nih Yang memang sifatnya tuh simbolik-simbolik Gak konkret Nah aku tuh jujur Aku sangat menganggap penting Membangun persepsi tentang perempuan lebih baik Karena itu kan secara kultur Kayak media-media gini kan Bangun persepsi bagus dong Bang Fasko Tapi yang gak kalah penting juga menurut aku Itu adalah kita mulai Membangun Gerakan yang konkret untuk orang-orang ini Kalau memang serius Mau bantu korban pelecehan seksual gitu kan Jangan Hanya sekedar buat parade Parade-parade Untuk misalnya Kemarin kayak dulu Demo-demo perempuan Untuk menggolikan undang-undang penghapusan kekerasan seksual Top gitu Tapi kalau cuma parade-parade Foto Kita pro perempuan Ini segala macem Mending Kita fundraising gitu Bantu korban-korban kekerasan seksual gitu kan Nah itu Sekarang udah banyak juga gerakan Gak guna lah simbolik Gak guna gitu ya Masuk lu ke DPR Lu rumusin undang-undangin Iya Tapi juga banyak nih Sekarang udah banyak gerakan-gerakan perempuan yang bagus Sudah bikin fundraising Bantu korban Itu juga banyak sekarang Yang bagus udah kayak gitu Nah Yang kayak gitu-gitu Yang kita butuhin Bukan yang simbolik Oke Terus gitu Akhirnya ada kesetaraan gender Setaraan yang Yang maksudnya Satu lagi Satu lagi Soal masalah simbolik nih Oke Kalau dalam kultur kita nih Orang Indonesia Manggil suami mas Gitu kan Atau orang Jawa Itu segala macem Itu biasa bener gak? Kak Mas gitu kan Itu normal Tapi ini ada gerakan-gerakan Yang simbolik Wah gak Gak bisa perempuan yang berdaya itu Yang misalnya gak perlu cium tangan suami Yang gak perlu manggil mas Gak perlu ini Nah ini simbolik Udah lah Selesain lah urusan kayak gini-gini gak penting Kalau suaminya KDRT Kalau suaminya melarang istrinya bekerja Suaminya mengekang Dan lain-lain Itu kritik Tapi kalau urusan cium tangan Urusan manggil mas Ini gak usah diurus-urus Itu Biarin urusan privat Itu bukan urusan kita gitu Jangan gak usah diurus lah Masalah kayak gini-gini Ada romantisme sendiri Iya biarin-biarin gitu Biarin aja gitu Jadi urus yang konkret aja Yang akar gitu Jangan yang simbolik-simbolik kayak gitu Tapi laki-laki ini kan Ini bedanya laki-laki mungkin sama perempuan Samer Laki-laki ini Akan merasa wah gitu lah Di saat Dia dibutuhkan Di saat dia dianggap kuat gitu kan Perempuan Bicaranya Di sisi perhatiannya gitu ya Kalau yang selama ini yang gue paham ya Akhirnya Kan kodrat itu akan terus berjalan Tapi konteks yang gue pahamin dari Samer ini intinya Gimana caranya sekarang jener itu bisa adil Memposisikan laki-laki dan perempuan Sesuai dengan kebutuhannya Sesuai dengan Bahkan kalau perlu sesuai dengan kodratnya harusnya Begitu kan? Iya harus ada kebutuhan biologis yang memang harus dipenuhi gitu Jadi artinya Kebutuhan biologis Nah Kalau kita bicara kodrat itu pertanyaan gini Kodratnya biologis apa? Atau sosiologis? Jadi gini Kalau biologis apa misalnya? Butuh cuti hate Ya butuh Karena ada perempuan yang kalau misalnya Lagi mengalami hate Di hari pertama, hari kedua Dia sakit Dia nggak kuat Dia nggak bisa ngantor Dia butuh waktu istirahat Itu ada Orang terutama ya harusnya biologis Biologis Tapi kan ada juga Nah kalau sosiologis itu kan banyak Perempuan tugasnya hanya ngurusin dapur sumur kasur gitu kan Nggak boleh keluar dari rumah Harus begini Harus begitu Nah itu kalau udah sosiologis gitu Nah itu harus kita ubah sebenarnya Bang Fasko Karena Ya nggak dong Ngurus anak tugas bersama Tapi mungkin ada yang laki-laki nggak bisa kerjakan Ada yang perempuan nggak bisa kerjakan Nah sama-sama kita saling melengkapi Saling melengkapi Iya Kalau soal LGBT gimana Sam? Aduh ribet ini Karena kan Kayak gimana Sam? Bang Fasko ini ribet Aku ya Bang Fasko ya Artinya Aku selalu percaya Kita Negara kita tuh Ada negara yang kredijus Jadi punya normal-normal sendiri lah Punya kepercayaannya sendiri terkait ini Tapi kalau ditanya Menurut aku ya Setiap manusia nggak boleh mengalami diskriminasi Setiap manusia nggak boleh mengalami Dari negara ya Dari negara nggak boleh Jadi Nggak boleh ada yang Didiskriminasi oleh negara Nggak boleh ada yang Perlakuannya dibedakan oleh negara Ini siapapun Siapapun Jadi apapun gitu Jadi aku nggak bicara satu kelompok ini aja Tapi siapapun gitu Tapi Ya kita negara punya norma Punya Ajaran-ajaran tersendiri gitu kan Baik norma agama Norma kultural Segala macem Nah Berdasarkan norma agama Norma kultural itu ya Orang punya kepercayaan masing-masing Punya opini masing-masing Perbedaan pendapat masing-masing Itu harus dihargai gitu Jadi jangan Dianggap satu orang nggak progresif Karena ngomong gini Atau yang satu jadi sesat Karena kayak gini Jadi menurut aku Itu dianggap dihargai aja Tapi aku sih ngeliat Ya kita Indonesia So far apa sih Kayaknya sih So far kita nggak Negara kita nggak Membeda-bedakan lah Layanan negara Apa yang kita berikan Itu nggak pernah dibedakan Tapi Samara mendukung nggak LGBT? Kan banyak sekarang Kempen-kempen LGBT Ada mulai nih kan Beberapa Bahkan ada partai yang mendorong LGBT Walaupun partai nggak lolos dari KPU gitu ya Masa ada Oh iya Aku nggak tau tuh Aku nggak tau Itu gimana? Ada partai yang nggak masuk KPU? Kalo aku punya kepercayaan sendiri ya Artinya Aku punya kepercayaan sendiri Sebagai orang Islam Dan kita tau lah Apa yang diajarkan oleh kepercayaan kita gitu Tapi kalo misalnya Aku yang aku Kodratnya kodrat biologis loh ini Iya ya Makanya aku bilang Aku punya kepercayaan sendiri sebagai orang Islam gitu Tapi Kenapa aku nggak mau Teriak-teriak anti ini segala macem itu Karena Ya aku Tidak mau Apa ya Bahasanya tuh Aku tidak mau mengundang kebencian Atau diskriminasi terhadap suatu kelompok gitu Tapi Lucu lucu sih orang-orang yang agak-agak ini ya Apa? Yang agak belok gitu Lucu-lucu orang ini Iya makanya aku nggak mau mengundang kebencian Atau diskriminasi terhadap orang-orang ini lah Tapi aku punya kepercayaan sendiri Bang Fasko Dan ya Kita Sama-sama Bukan ini bukan hanya kepercayaan sebagai muslim Ya mungkin agama-agama Samawi utamanya Mungkin agama Abrahamic gitu Aku Kristen Gitu kan Islam atau Yahudi gitu Mereka Mungkin punya kepercayaan yang sama terhadap kita terkait isu ini gitu Nah itu ya Itu kepercayaan aku gitu Tapi Diskriminasi segala macem Ya nggak boleh dong Nggak boleh Ya manusia Manusia kan kita nggak boleh kan Ada hak asasi manusia lah Tapi perilakunya Samarang Ya itu tadi kembali Perilakunya bukan bicara manusianya ya Oh nggak nggak Kembali ke itu tadi Kita punya kepercayaan kan Atau napsi-napsi deh lo gitu Ya aku sih nggak mau Nggak mau mengganggu Aku punya kepercayaan sendiri Ya udah Yang penting jangan didiskriminasi aja gitu Bagi manusia ya harus kita hargai Hak dan kewajibannya Iya 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 kan Aman ya Aman 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 kan gue gila tuh Sam Ada kemungkinan nggak Samara Akhirnya bergabung di partai politik lagi Tempat yang lain Sebenernya gue penasaran ya Sam Kenapa sih Ini sekarang Sorry ya Ini beberapa ujung-ujung tombak PSI Ini Pak tercabut gitu loh Banyak Yang memang Ya jago-jagoannya yang dikenal di publik ya Dikenal di publik Samara Misalnya Rian Dan lain-lain Sebenernya apa sih masalahnya Sebenernya Sam intinya Ya Ya Itu harus ditanyakan kepada partainya gitu Oh gitu Dan masing-masing orang yang keluar gitu kan Kalau misalnya aku nggak Kalau aku bener Aku keluar itu memang betul-betul Karena menganggap bahwa ini Chapternya udah selesai Waktu bersama kita udah selesai Tadi bilang katanya sama Rabis married gitu kan Ada hubungan antara suami sama Gak ada lah Anies gitu kan Akhirnya Itu gimana sih Ya jawab yang itu dulu Enggak Kalau itu jelas enggak Karena suami aku Dukung siapapun di politik ini Oke Dia memang kenal dengan Anies Baswedan gitu kan Tapi Kenal juga dengan orang-orang lain gitu Suami aku kenal Anies Baswedan Ya kan Tapi juga kenal Pak Erick Thohir Mungkin kemarin juga kita baru ketemu sama Pak Banjar gitu Kalau mau dikait-kaitin kan bisa juga gitu Tapi kenapa dikaitin dengan Pak Anies? Karena itu isu yang seksi aja gitu kan Nah Beliau Dia sama Pak Anies ya deket gitu Deket ya Tapi deketnya bukan BFF forever gitu juga gitu lah Tapi ya saling menghargai lah temenan Dan Kita di politik ini kan nggak personal kan Kalau aku mengkritik Pak Anies Ada ketidaksetujuan Atau tidak memilih Pak Anies gitu kan Itu bukan karena aku benci sama Pak Anies sebagai orang Gak boleh dong kita benci seorang sebagai manusia gitu kan Emang dia pernah Ngapain kita sampai kita benci dari hati gitu Enggak kan Apa yang aku tidak suka dari Pak Anies itu ya Mungkin dari gaya politiknya Mungkin dari kebijakannya Segala macem Tapi kalau kita ketemu Masa mau jontok-jontokan ya biasa aja gitu kan Dan itu berlaku pada siapapun tokoh politik Aku sama Bang Sandi Jangan lihat Pak Anies doang dong Bang Sandi misalnya Dulu waktu 2019 kan Bang Fasko ingat sendiri Mungkin kalau dibuka berita berapa banyak nih kritik Bang Sandi Tapi kalau ketemu Bang Sandi Baik Kita gak ada apa-apa Karena aku gak benci sama Bang Sandi Yang aku kritik misalnya mungkin perkataannya Bang Sandi Yang aku kritik mungkin kebijakannya Bang Sandi Mungkin cara berpolitiknya Bang Sandi Bukan karena aku benci sama Bang Sandi Bukan kontonal memang Jangan kalau janteng bawa kosong Jangan Nah jadi itu Kalau suami aku gak ada urusan sama politik Dan aku sama Pak Anies Gak ada teguran dari suami Velesa Udah lah Oh enggak Dia bener-bener 100% Kalau itu terserah aku Aku mau di PSIKE Besok mau pindah Mau pindah politik wawah Iya besok mau pindah Golkar Mau pindah PAN Mau pindah Gerindra gitu kan Itu terserah aku 100% Itu dia gak mau diganggu Terkait urusan politik Karena emang dia sama sekali kerjaannya tuh jauh dari politik Karena emang akademisi, profesor dia Mewajibkan dia untuk objektif, untuk netral Gak ada kaitan dengan partisan-partisan politik ini Jadi dia bilang sama aku dari dulu Gak mau dikait-kaitin sama politik Kamu mau ngapain aja di politik Terserah kamu gitu-gitu Nah jadi Keputusan untuk aku keluar dari PSI Itu 100% keputusan aku Jadi ini bukan karena disuruh suami Disuruh orang tua Enggak Tapi kalau Anies Baswedan Menurut Samara gimana? Apanya gimana? Secara politik dia Secara gagasan mungkin Dan lain-lain Sekarang dia katanya mau nyapres nih Gimana menurut Samara? Samara loh bukan suami Iya 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 Kalau aku Kalau aku ya sama Pak Anies ya Ini Artinya kembali nih Bang Fasko Ini gak ada yang personal Gak ada kebencian Gak ada apa Tapi memang aku Kalau ditanya preferensi pilihan presiden Memang gak ke beliau Itu aku jujur gitu Memang gak ke beliau Karena menurut Jadi menjawab berat ya Alasan keluar itu bukan karena ini Bukan memang Sebenernya gini Bang Kalau di media sosial tuh Tinggal apa yang mau dipilih Ngomong begini nih Ngomong misalnya preferensi gak milih Pak Anies ini Udah ratusan kali Tapi kan Kadang ada sekelompok orang Yang memainkan Untuk kepentingan tertentu nih Iya kan? Iya kan? Jadi samaran dukung Anies gitu Iya Untuk kepentingan tertentu Supaya makin Supaya melegakan mereka Ya kan? Membuat mereka senang Atau mungkin Ya bikin mereka makin keren gitu kan Jadi ada Selalu ada kelompok orang Yang memainkan isu-isu itu gitu Nah tapi Kalau ditanya dari dulu kan jelas Aku tuh Aku tuh Mengkritik Pak Anies gitu Punya ketidakstujuan dengan Pak Anies Itu sebelum masuk PSI Bang Gitu kan? Oke Jadi apa yang berbeda PSI ini adalah Satu Bagian dari perjalanan politik aku Tapi kan sebelum PSI Aku udah Sama Pak Ahok gitu kan? Iya Dan masuk PSI Keluar PSI Ya gak fair dong Kalau misalnya kita keluar PSI Dibilang karena Apa kebeli Idealismenya berubah Atau misalnya Jadi apa namanya Mendukung satu toko politik tertentu gitu kan? Gak ada kaitannya gitu Itu gak ada kaitan gitu Tapi ya gak Gak personal Tapi ya itu preferensi beda aja Ada tawaran gak dari partai politik lain? Ada Ada lah Pasti gak Kenapa gak diambil? Aku belum kepikiran masuk ke partai aja Belum kepikiran masuk ke partai Aku masih mikir-mikir Apakah akan nyalek lagi Atau gak Masih Mungkin gak Tapi Camara lumayan loh Besar loh waktu itu DKI 2 kan ya? DKI 2 Bang Fasko dulu DKI kan? DKI 2 Tapi partainya kan kita waktu itu Masih belum berusia Bang Fasko menuju DPR RI lah 2024 kita dukung Nyalek gak? Insya Allah nyalek Mantap DPR Mantap Kalo nyalek Gua udah dari Umur 21 udah nyalek Cereka muda dulu Oh gitu Di Gokar dulu sempet Tapi itu kan masih Belajar Belajar ya Ya mudah-mudahan kali ini kita harus serius nih Bener nih Kalo mau bicara mengenai PSI Tapi kenapa ya PSI ini memang selalu menarik Di saat digit dapat didiskusikan Baik itu yang pro maupun yang kontra Apa memang ini strateginya PSI? Biar selalu dibicarakan Atau biar selalu dihina Atau biar selalu dipuji Oleh wilayah kelompok yang pro ya Ah memang ini strateginya? Mungkin iya Mungkin iya Sorry sebentar Dengan memelihara kelompok Misalnya Ya mungkin PSI lebih ke kelompok kiri ya Kalo menurut gua secara politik ya Lebih ke kelompok kiri Dia besarkan juga lawan kelompok kanannya Biar itu lebih besar Ada ga sih skema itu di PSI? Apa memang ngalir gitu aja? Kalo jaman dulu gua di PSI sih Gua ga liat ada skema kayak gitu ya Artinya mungkin ya Bahwa mereka mengomentari Berbagai macam isu segala macem Menurut aku sih fair-fair aja normal kan Maksudnya ya itu anggap aja sebagai Apa Ya peran partai politik dalam Meramaikan perbincangan politik aja sih Tapi apakah Ada skema strategi Untuk menaikkan diri? Ga tau Tapi yang aku liat sih dulu sih Ya itu aja Peran partai Oh kita harus komentari Kita harus bicara Tapi ga ada Kayaknya sih ga ada grand strategy untuk itu Ya ya Kita husnuzon aja kalo ini Husnuzon Husnuzon Bicara branding sam Branding politik 2024 ini ya Hmm Masih laku ga sih Kalo Kita mau liat dari sisi politik identitas Sama politik pencitraan Engga Laku sih Ga laku untuk sebagian orang Tapi kalo mau dilaku-lakuin bisa juga Mayoritas orang Misalnya Masih ada lagi ga nanti Mungkin Samara nanti Karena memang belajar dari evaluasi 2019 Samara akan sering lebih sering membaca Yassin gitu kan Bukan mempamerkan gagasan gitu kan Gue kesana harus baca Yassin Lebih bagus gitu kan Masih laku ga menurut Samara besok? Akan ada Akan ada bagian-bagian yang laku gitu Jadi akan ada yang merasa bahwa Wah politik identitas ini harus dimainkan gitu Tapi apakah Itu adalah sesuatu yang harus terus dimainkan Ya harus dilawan sama politisinya sendiri gitu Jadi kalo aku dalam posisi itu tentu aku ga mau Jadi dulu Bang Fasko ya Waktu aku nyalek di Jakarta Dapil DKI 2 Dulu ini ada dua sepanduk Ini permintaan relawan-relawan aku Bilang Mbak Samara kalo di Jaksel Pake yang agak kerudungan dong gitu Jadi Emang cocok dengan masyarakat Jaksel Cocok dengan masyarakat Betawi segala macem Nah karena itu permintaan relawan Awalnya aku Tepati Aku pake tuh Ada yang ada kerudungan Walaupun tetep kelihatan rambutnya Kesannya kita ga membohongi masyarakat gitu Aku ga mau tutupan penuh Karena nanti dianggap Wah Samara pura-pura berkudung gitu kan Oke lah kita kasih yang ada kerudungannya gitu kan Terus seiring dengan waktu Aku ganti tuh semua sepanduk Dengan tidak berkudung semua Kenapa alasannya? Karena alasannya aku tidak mau Terkesan menggunakan politik kerudung Ketika mau kampanye Tapi kenyataannya kan aku emang kayak gini Aku kenyataannya emang tidak pernah pake kerudung gitu kan Dan Kita harus jujur dengan masyarakat Samara Aman ini begini Memang ga kerudungan gitu loh Mereka tidak menjadi diri sendiri Iya Kamu kalo mau terima ya ini orang ini Jangan sampai kita menipu masyarakat nih Dengan bohong-bohong Sosok beragama Sosok ini Sosok kerudungan segala macem Tapi bagus aja sam Kalo gitu Sama kayak Dari bahasa Dimana bumi dipijak Oh iya Kalo itu betul Kalo itu betul Benar Tapi kan Oh iya engga Kalo aku Bang Fasko Kalo aku pergi ke toko-toko agama Ke pesantren Ke masjid Pake kerudungan doang kan Gak mungkin kita gak Itu ya Dan kita menghormati toko yang datang Maka pake hotmen Gak mungkin Tapi kan Kalo memilih wakil rakyat gitu kan Dan hari-hari emang aku gak kerudungan Aku gak mau kesannya menipu aja Itu perbedaannya gitu kan Dan orang kita kan gak ketemu sama masyarakat ini Di masjid segala macem Kalo aku ketemunya di masjid Aku pake baju yang benar gitu Dengan kerudungan segala macem gitu Itu bukan karena aku main agama Atau aku menipu Tapi karena aku menghargai Rumah ibadah yang aku Mau masuki gitu Memang kulturnya harus di Iya Kita kan Hidup di masyarakat Yang harus saling menyesuaikan Iya benar Kalo itu benar Jangan mentang-mentang menjaga Oh engga Gue mau menjadi tidur sendiri Lu masuk ke masjid Ntar lu pake baju Iya engga Gak gitu juga Gak gitu juga konsepnya Sam Samara dari kemarin Ngomongnya mengenai cawapres terus nih Wah deh Kenapa? Kenapa? Apa capresnya lagi bingung? Apa kurang atau gimana? Atau apa? Engga sih capresnya sebenernya oke Karena capres gak ada yang Apa yang mau diomongin Kita udah tau siapa yang bakal di capres Kemungkinan besar 3 orang Iya kan? Ketupnya Abang Fasko Iya kan? Pak Anies udah deklarasikan Dan kalo misalnya mengikuti survei Pak Ganjar Tapi kita kan gak tau Gimana nih Ibu Mega segala macem Artinya petanya masih cair Tapi ya 3 orang ini kan Yang kemungkinan besar akan jadi calon presiden Orang udah banyak ngomongin calon presiden Tapi calon wakil presiden kan juga Game yang menarik Iya kan? Jangan dilupain Jangan dilupain Apalagi kita harus inget nih Kalo tiga-tiga yang maju nih Pak Prabowo Pak Ganjar Pak Anies Ini adalah 3 kandidat yang Oh kalo Pak Prabowo gak sih Tapi pertama kalinya Kalo jadi presiden Pertama kalinya gitu Pertama Pak Ganjar dan Pak Anies Ini adalah 2 orang yang pertama kalinya Akan maju sebagai calon presiden Iya kan? Nah Untuk memenangkan sebuah pertarungan Mereka harus punya wakil yang bagus Harus punya variable itu Iya dong Gak bisa sendirian pasti Kan butuh wakil yang bagus Mungkin yang punya duit gitu ya Yang banyak gitu Punya resources Punya popularitas Ya emang kita kan gak boleh bohong Ini Betul Betul Kalo punya popularitas Punya resources Punya kompetensi Punya prestasi Harus semua ada-ada Gitu Siapa dari semua nama besar Banyaknya bagus-bagus Misalnya dipasangkan dengan Anies Baswedan gitu Misalnya dipasangkan dengan Ganjar Dipasangkan dengan Trabowo Misalnya Anies Baswedan Kalo Anies Baswedan aku gak tau nih Karena mungkin Gak peduli banget sama Anies kayaknya Bukan gak peduli Tapi emang susah Karena Karena Dari nama-nama calon wakil presiden yang menguat ini Adalah nama-nama calon wakil presiden tuh Yang kayaknya Sangat Dekat dengan Kumbunya Pak Jokowi nih Berbeda pandangan politiknya dengan Pak Anies gitu Yang kuat-kuat nih Satu-satunya yang mungkin Tapi itu kan Anies juga jubirnya Jokowi Iya bener Ya itu kita gak pernah tau kan Iya kan Ya siapa tau ada orang-orang yang akan menyebrang Kita gak tau juga Tapi Tapi Dari nama-nama Kandidat Gak tau Sekarang kalo misalnya Kalo sama Pak Anies nih ya Yang kayaknya menguat kan Salah satu yang Paling menguat kan Ketum Demokrat Mas Ahaye Iya kan Tapi kan katanya masih ada perbincangan di koalisi Itu gak ngerti Gak ngerti Itu kan urusan partai lah ya Ya Diskusi politik gitu Terus Mungkin Kang Emil Kang Ridwan Kamil Kan juga secara personal kan emang temen deket juga sama Mas Anies gitu Jadi Kita gak tau Oke oke Kalo misalnya Siapa sih yang paling cocok menurut Samara dipasangkan dengan Prabowo Subianto Wakilnya Prabowo Subianto ada siapa? Wakilnya Prabowo Subianto ada siapa? Udah Mati kita besok nyampe ke Pak Prabowo nih Tidak ngerti Tidak ngerti Tidak ngerti Itu gamenya masih open banget gitu Maksudnya antara ketiga Tidak ngerti Pemilu besok Kandidat sampingnya siapa? Oke 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 Misalnya nih Kalau Kalau petanya Mungkin 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 Prabowo Sandi Lawan Ganjar Erick Lawan Anies Ahaye Nah itu seru banget Oke oh gitu ya Menurut aku itu seru Iya 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 Atau bisa juga Ya bisa kayak gitu Mungkin Tiga calon kira-kira Kalau tiga calon Kalau tiga calon Ya kan gak tau Tapi ini Ini apa yang kita omongin Nanti ini masih tahun berapa nih Januari 2003 DCT September Oktober Gua yakin ya Kalau bicara politik siapa-cappers Siapa-cappers itu Tetep Amin satu loh Iya makanya Karena Menyesuaikan bener dengan detik-perdetik kan Politik Indonesia ini Kalau kita inget Gua kan 2019 Bang Sandi juga last minute kan Last minute ya Pak Pak Ikiyai Ma'ruf ya Last minute juga kan Udah ada yang siap-siap juga kan Sebenernya kan gitu Nam Ini menarik ya Di visi masa Mara Apa namanya Sebenernya panjang lebar nih Bisa kita terusin Tapi karena Waktu Waktu ini Mau Jumatan juga Iya Masa gak Jumatan Jadi susah nih Kita mau panjang lebarin Sam Dikit lagi Sam Dikit lagi Sam Oke Kemarin terakhir itu Tesis Samara mengenai apa Kemarin Sam Tesis kemarin mengenai Pembangunan kota Pembangunan kota Jadi Kok pembangunan kota kan Kamu jurusannya apa sih Waktu itu aku jurusannya Kebijakan kota Tapi ke pembangunannya Iya Tapi aku ngeliat cara-cara Pembangunannya Jadi aku ngambil Case study di Paris Terus New York Tata kotanya Atau Sosiologinya Atau Cara pembangunan kota Dan efeknya kepada manusia Bukan panologi Terusnya gak 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 Bukan Tapi aku ngeliat efeknya terhadap manusia Jadi Departemen aku Di NYU itu Emang fokusnya Ke Interdisciplinary Curriculum Jadi kita bisa desain sendiri Curriculumnya Nah aku waktu itu desainnya Emang aku pengen fokus Ngeliat gimana kota itu Membentuk manusia Gitu Jadi Kalau kita biasa ngeliat Bangunan-bangunan tinggi Cara hidup kita Lifestyle kita Pasti akan Berbeda dengan misalnya Kita yang misalnya Hidup di kampung Gitu Itu beda caranya Cara hidupnya Singkat deh Di Jakarta Dengan ilmuwan yang Samara Pelajari di Amerika Apa kritikan Samara terhadap Lepas politik itu dulu ya Maksud gue pengen Apa yang kurang di Jakarta Atau yang belum Memang belum Sebenernya sih Kita perlu Memperbanyak Pembangunan Kampung-kampung Yang lebih baik aja Gitu Jadi mungkin Dulu aku lebih pro Terhadap pembangunan Relokasi di Rusunawa Gitu Tetapi kayaknya Untuk masyarakat Jakarta Tapi ini juga Tantangan Karena tanahnya Sangat terbatas Untuk masyarakat Jakarta Kayaknya memang Yang terbaik adalah Memperbaiki kampung-kampung Yang udah ada gitu Ditingkatkan kampungnya Ada beberapa yang lumayan bagus Kayak misalnya Di Bukit Duri Apa ya juga bagus Sempat juga di Aquarium bagus Tapi itu Orang seringkali Memberikan kredit Kalau misalnya ada Pembangunan kampung yang bagus ini Misalnya kepada Oh ini jadi mainan politik Pak Anis Ya boleh memberikan kredit Ke Pak Anis Gak ada masalah Tapi juga Tapi yang juga harus ingat Warganya jangan dilupakan Kampung Aquarium itu bisa jadi Baik seperti ini Jadi lebih rapi Segala macem itu Gak lepas dari Kerja keras warga Yang mengkritik Yang juga mendorong Supaya gubernur memenuhi janji Gitu Jadi Makanya yang paling bener itu Emang Setiap daerah Setiap perkampungan itu Ya negosiasi sama warganya Kayak dulu Pak Jokowi Lakukan di Waduk Tuit Warganya mau gak Pindah ke Rusunawa Atau gimana Segala macem Lama loh itu negosiasinya Berapa bulan tuh Pak Jokowi Waktu di Waduk Tuit Lama ya kan cuma sebentar Iya tapi lama Untuk negosiasi dua bulan Tetap kalo dibelain juga Pak Enggak tapi bener lama 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 Maksudnya Kalau misalnya Pak Ahok kan Biasanya emang gak mau lama gitu kan Biasanya mau cepet Langsung tak-tak Kalau Pak Jokowi kan emang Ada pendekatan solonya gitu Jadi Sabar Dua bulan Negosiasi gitu Jadi mungkin Di masa periode beliau Jadi gubernur itu Ngurusi Waduk Tuit Udah lama banget gitu Kayaknya Pemindahannya lama gitu Tapi kan Warganya pas pindah Juga jadi happy Jadi seneng segala macem Itu mau dipindah ke Rusunawa Tapi kan ada yang gak mau Ada yang mau tetap di kampung Nah setiap dari warga-warga ini Ya harus betul-betul Punya pendekatan yang memang Spesifik ke setiap tempat gitu Gak bisa kita tuh punya Semacam Resep universal Resep yang general Ke semua kampung Itu gak bisa Gak ada ruloplam ya itu? Gak ada apa? Gak ada resep yang general itu gak ada? Ya kalo misalnya Mau Keras bisa Tapi kalo misalnya Mau pendekatan yang lebih humanis Harus Per lokalitas Per spesifik Sam Suami Gue selalu tertarik sama Sama ini loh Bicara Bicara Keilmuan ya Makanya gue selalu kalo disaat ada orang yang baru selesai disertasi Gue pengen Pengen gali sebenernya Apa yang lo pelajarin Apa yang lo dapet gitu kan Pengen Ya minimal gali secara singkat Dia pelajarin yang lama Gue pengen gali secara singkat Sipulannya apa sih Kan gitu loh Bener gak? Soami apa dulu Intinya apa? Profesornya? Dia sekarang jadi Profesor of Middle Eastern and Islamic Studies Di NYU di New York University Jadi Fokusnya dia emang ke Islam Studi Timur Tengahnya adalah dikit tapi mayoritas studinya tentang Indonesia Studi Islam di Indonesia? Iya Spesifik Jawa ya Oke oke Spesifiknya Jawa Bagaimana perkembangan Islam di Jawa gitu? Iya tapi dia juga ngambil studi kasusnya Habib Luthi waktu itu gitu Jadi emang fokusnya ke Habib Luthi Gimana cara Habib Luthi bangun jamaah Gimana cara personal Iya Cara personal tapi ya Ada konsep yang lebih besarnya lagi sih Ngeliat gimana cara bangun jamaah Gimana cara Punya relasi dengan negara Maksudnya dengan tentara Dengan politisi Itu dilihat semua sama dia gitu Dan dia sih kesimpulan yang aku liat dari buku dia tuh Cara membangun jamaah itu sesuatu yang butuh waktu yang panjang gitu Itu gak bisa Kalau misalnya cepet instan gitu Kayak kita punya followers segala macem gitu Gak ada keterkatan gitu kan Ya cepet perginya juga Tapi kalau kayak Habib Luthi itu bener-bener kuat banget gitu Kuat ya? Kuat banget Kuat Jadi banyak orang yang suka dateng katanya ke Habib Luthi Terus nanya minta Beb ini doanya apa segala macem Jadi kalau suami aku Habib Luthi pekalongan ya? Iya Habib Luthi pekalongan Makanya Gua pikir Habib ini tadi apa? Beda ya? Ya kan beda Habib Luthi Sorry-sorry gua pikir Habib ini Iya Ya Habib Luthi gitu kan Itu mah Iya Ya Habib Luthi pekalongan Nah jadi makanya relasinya tuh kompleks lah Ntar kita kasih di Bang Vasko buku satu Iya iya keren tuh keren Boleh dong? Iya Gua pengen undang dong? Iya boleh Boleh Kapan dia balik ke? Gak tau nih kayaknya Ntar aku cek Harusnya sih akhir bulannya Siap Sam thank you banget Sama-sama Bang Vasko Thank you Thank you Itu kepalanya Samara Siap Dan kurutnya lakinya gua tunggu Siap Undang kepada sang suami Iya Gua mau gali Omikron-omikron yang dia Teliti di Amerika sana Mengenai Islam di Indonesia Siap Ini mudah-mudahan faktornya banyak nih Bisa gua gali Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ro